Halo pencinta militer tanah air Selamat datang di channel nyaris terkenal Amerika Serikat secara resmi mengatakan telah mengeluarkan Turki dari program pesawat tempur F-35 Langkah yang telah lama menjadi ancaman dan diprediksikan setelah Ankara mulai menerima pengiriman sistem pertahanan misil dari Rusia Amerika dan mitra F-35 lainnya sepakat dalam keputusan ini untuk menangguhkan Turki dari program tersebut dan mulai memproses secara resmi keluarnya Turki dari program itu Amerika harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar terkait dikeluarkannya Turki dari program tersebut untuk mencari pasokan pengganti suku cadang yang dibuat oleh Turki Amerika Serikat akan menghabiskan antara 500 hingga 600 juta USD setara dengan 8,4 triliun rupiah untuk memindahkan rantai pasokan jet tempur akibat pemutusan hubungan dengan Turki Dana yang dikeluarkan ini baru sebagian karena Amerika kemungkinan juga harus mengembalikan dana yang telah dikeluarkan Turki untuk bersama-sama membangun jet tempur generasi kelima tersebut Turki telah menginvestasikan senilai 1,25 miliar USD atau setara dengan 17 triliun rupiah dalam program tersebut sejak tahun 2002 dan berencana untuk memborong 100 pesawat F-35 itu pada Maret 2019 Reuters mengutip sumber dari pejabat Amerika yang mengatakan ada sekitar 800 bagian jet tempur yang dibuat oleh Turki dan diantaranya merupakan sumber tunggal Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada April 2019 lalu di sebuah pameran industri pertahanan mengatakan bahwa sebuah proyek multinasional tentang pengembangan F-35 Lightning II akan runtuh tanpa Turki mengambil bagian di dalamnya Erdogan sempat berang dan mengatakan ketika kami merasakan perlunya sistem pertahanan rudal kami berpaling kesekutu tetapi tidak mendapat tanggapan yang diperlukan oleh karena itu kami mencapai kesepakatan dengan Rusia tentang sistem rudal anti pesawat S-400 sekarang sekutu-sekutu mencoba mengeluarkan kami dari proyek F-35 tanpa Turki proyek ini akan mengalami kerusakan besar digunakan NATO dan sekutu Amerika lainnya pesawat tempur F-35 merupakan pesawat tempur tercanggih di dunia Washington khawatir program pengerahan S-400 dengan F-35 akan memungkinkan Rusia mendapat terlalu banyak informasi dari dalam sistem siluman tersebut terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!